Intro Kami dari aliansi mahasiswa dan pemuda Galau Saya sebagai petua atas nama Pak Rulali Dalam hal ini untuk menikapi terkait dengan Ada beberapa kinerja daripada pemerintah desa Galau Dalam hal ini Ridhan Mandarasi Ada beberapa anggaran dana desa di tahun 2019 Yang sampai saat ini menjadi bermasalahan khususnya di desa Galau Untuk paku anggaran di tahun 2019 Saya nilai 732.351.000 Dalam program di tahun 2019 Tahap air itu diprioritaskan anggaran sebesar 331.947.000 Untuk talut dengan panjang 150 meter Namun sampai saat ini talut itu belum terselesaikan Yang diperotaskan hanya 50 meter Tapi itu pun belum selesai hingga sampai saat ini Kira-kira untuk anggaran yang diduga Diselewengkan oleh kepala desa itu berapa banyak? Jadi anggaran yang diduga menurut pengkerjaan kami Itu sebesar 400 juta sekian 400 juta sekian 400 juta sekian Untuk dana 2019 Untuk dana 2019 itu sebanyak 732.291.000 Terima kasih telah menonton Untuk persoalan tersebut Kondisi masyarakat di sana seperti apa? Untuk kondisi masyarakat sekarang ini Sangat resah menyangkut dengan kinerja kerja pemerintah desa Dalam hal ini pembangunan yang masih banyak juga terbengkel lain Yang belum selesai 100% Yaitu salah satu bangunan gedung paut Jendelanya juga belum dipasang Terus daun pintunya juga belum dipasang Juga digantung atau MCK paut itu juga belum selesai Harapannya seperti apa? Harapan kami selaku pihak yang berwajib Yang berwerenang dalam hal ini Instytuturat atau BPMD Agar secepatnya mengambil tindak kelanjuti Proses persoalan yang ada di desa kami Apakah pemerintah desa pernah melakukan rapat terkait dengan persoalan ini? Sejauh mulai dari pelantikan kepala desa Galau Di akhir tahun 2015 hingga sampai 2019 akhir Itu belum pernah dibuat terapet umum Sehingga ada beberapa perasaan masyarakat Dan juga BPD dan mahasiswa Untuk menikmati terkait dengan rapat itu Tapi pemerintah desa Galau dalam hal ini Rindham Aderasi tidak mau untuk memediasi rapat itu Salah satu bukti data RAP Di anggaran tahun 2019 Dengan pagu anggaran sebesar Rp732.291.000 Kami sangat mengharapkan kepada instansi terkait dalam hal ini Inspekturat dan juga BPMD Untuk segera menindak kelanjuti terkait dengan Kasus yang kemudian itu terjadi di desa Galau sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya